Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kedua, merupakan peringatan agar orang menjauhi perbuatan yang dapat mengakibatkan pengenaan pidana tersebut Ketiga, pengenaan pidana harus diarahkan untuk mendorong terpidana agar mengaktualisasi nilai-nilai kemanusiaan sehingga mampu mengurangi pengaruh-pengaruh negatif Dalam hal ini, pidana mati tidak memenuhi aspek yang ketiga, melainkan hanya memenuhi aspek yang pertama dan aspek yang kedua Yang berarti, mereduksi manusia hanya sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan Dengan demikian, pidana mati tidak memiliki tempat dalam gagasan hukum berdasarkan Pancasila Secara diri disuruh mati, hukuman mati untuk gempa orang ketika merupakan pelanggan berhak si manusia Yang di hal untuk hidup, dimana merupakan konstitusional rights dan pemenuhan yang tidak dapat diperolehkan alasan apapun Sesuai dengan Pasal 28I, Ayat 1, UDHQ 1945 Serta Pasal 6, Ayat 1, Juntuh Pasal 4, ICCPR Yang dilantifikasi melalui Undang-Undang 4 Nomor 12 Tahun 2005 Serta Pasal 9, Ayat 1, Undang-Undang HAM Dan Pasal 3, Dupa Hukuman mati dan sistem pidada di Indonesia sendiri merupakan alat pencegah untuk terjadinya most serious crimes Yang telah diambini oleh Pasal 6 E2 ICCPR Dimana most serious crimes menurut konvensi tersebut telah diartikan lebih lanjut melalui Safeguard Protocol on the Protection of Rights for Those for Facing That Therapy Dimana yang terlundingan sebaik, menurut safeguard tersebut Narkotika bukan termasuk most serious crimes karena tidak memiliki alasan utama Yang ini, letal contention Berdasarkan perspektif empiris, menurut data dari analis kebijakan media pidana narkotika Baris tempoh rukuman penuritian gunung Setidaknya mencatat, di tahun 2014 terdapat 32.000 kasus narkotika Dan angka tersebut melocot tajam di tahun 2015 menjadi 42.000 kasus Di tengah-tengah marahnya pidana mati kala itu Hal tersebut mengartikan bahwasannya hukuman mati berbanding terbalik dengan penurunan angka atau kasus dari narkotika Pun tidak ada jaminan Bahwasannya pengadilan dapat memberikan putusan seadil-adilnya tanpa memiliki probabilitas melakukan kesalahan Terbukti, di tahun 2005, kasus Ruben Pasta Motar dan Markus Pasta Motar yang difondis mati Namun di tahun berikutnya mereka terbukti tidak melakukan kesalahan Bahkan, setingkat internasional yaitu di Amnesty International melakukan 130 kasus kesalahan serupa Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada berhukum suatu orang yang bersalah Sehingga solusi yang kami tawarkan pada permasalahan ini adalah perbaikan lembaga pendagang hukum dan lembaga permasyarakatan Terima kasih